Rencana Arema FC untuk meminjamkan market layar Juan Pablo Pino terus bergulir kencang. Terbaru, General Manager Arema, Rudy Widodo, mengungkapkan ada opsi untuk melakukan barter dengan klub lain. Kami sempat komunikasi dengan klub kontestan Liga satu lain. Ada beberapa yang juga tidak puas dengan performa market layarnya. Secara kualitas sebenarnya mereka itu pemain bagus. Hanya tempatnya saja yang belum pas jadi ada kemungkinan kanibar terantar market layar, kata Rudy. Hal ini berarti pihak Arema memang sudah membuka pintu untuk berkomunikasi dengan petinggi klub lain. Hanya mereka belum menyebutkan siapa dan posisi apa market layar yang diinginkan. Tetapi, kemungkinan besar tim Singoedan tetap membutuhkan second striker. Kalau melihat penampilan semua market layar yang ada saat ini, Peter Odemwingia yang paling pas, yang lainnya belum. Secara skill pemain yang pernah ke Eropa pasti bagus. Hanya adaptasi persoalannya. Tutur Rudy. Lebih lanjut Rudy mengakui jika Arema menyiapkan tiga opsi terkait masa depan Pino. Selain rencana barter, manajemen mencarikan penerjemah khusus untuk membantu adaptasi lebih cepat. Namun, saat ini mereka belum menemukannya. Opsi mencari penerjemah akan berjalan hingga transfer window datang. Artinya, jika sudah ada penerjemah dan Pino bisa tampil all out, kemungkinan dipertahankan tetap ada, meski peluangnya kecil. Sedangkan opsi ketiga adalah pemutusan kontrak. Arema harus memberikan kompensasi yang tidak kecil untuk opsi ini karena ada sisa gaji yang harus dibayarkan jika memutus kontrak. Saya yakin Pino menghindari opsi terakhir ini. Begitu juga Arema, karena jika diputus kontrak Pino harus pulang dan kariernya di Indonesia habis. Tetapi jika dibarter, itu solusi yang bisa menyelamatkan kariernya di Indonesia karena dia datang jauh-jauh dari Kolombia. Pasti punya harapan kariernya cemerlang di sini. Pungkas Rudy Widodo mengakhiri pembicaraan.